Halo, selamat datang kembali dari Lili Nettox Youtube Channel, bareng aku Ocal Jadi hari ini seperti kalian lihat, di depan aku udah banyak produk Untuk rambut, aku akan share rangkaian hair care aku Karena kebetulan dari kalian juga banyak yang nanya Apa sih rahasianya rambut aku ganti-ganti warnanya Tapi tetap sehat, gak keliatan kering Jadi kalau lo pengen tau, keep on watching Oke pertama, sebelum review produknya Sama ngasih tau apa yang harus dipake Aku mau ngejelasin dulu Kalau rambut aku tidak rusak itu karena aku di bleachingnya cuma 1 kali gitu Jadi prosesnya tuh biasanya setahun cuma sekali atau maksimal 2 kali Dan itu aku lakuin di salon Jadi kalau bleaching rambut, aku gak saranin bleaching sendiri di rumah Alasannya kenapa? Nanti ada artikelnya di Fimber Lili Bisa liat di description box Terus kalau misalnya rambut aku ganti warna Itu aku gak bleaching, gak diapapain Aku langsung timpa sama pewarna rambut yang isinya pigment Jadi si pewarna rambutnya ini tuh cuma melapisi dan masukin warna aja gitu Jadi gak pakein amonia, gak pakein apa-apa lagi Atau bahan-bahan yang harsh untuk ngerusak rambut Kalau misalnya kalian pengen aku ngebahas tentang pewarna-pewarna rambut ini Tinggal komen aja nanti aku bikinin lagi videonya Itu juga kalau banyak yang request Nah sekarang biar gak panjang-panjang Aku mau langsung aja ke hair care rutin aku Produk apa aja yang bikin rambut aku tetap sehat selama ini Oke pertama aku mau jelasin dulu kondisi kulit kepala aku Kulit kepala aku tuh super oily Jadi kalau misalnya aku keramas misalkan jam 6 sore ini Besok pagi atau jam 5 sore besoknya tuh Udah berminyak dan super bau Jadi emang super oily Dan kalau menurut aku sih bukan oily Tapi lebih ke dehidrasi Makanya untuk shampoo Aku pakenya lagi-pakenya Lagi nyobain dari The Body Shop Si Ginger Karena dia untuk dry dan flaky scope Jadi aku mikirnya mungkin Shampoo ini bisa kayak ngelembapin kulit kepala aku Dan setelah aku pake sekitar sebulanan Dan ini emang beneran ngaruh sih Untuk ngurangin si berminyaknya di kulit kepala Cuman untuk shampoo Aku juga belum nemuin banget yang spesifik Yang cocok karena aku masih sering ganti-ganti Cuman terakhir yang lagi nyantol di hati adalah si The Body Shop ini Saat keramas juga ada tips ya sebenernya Jadi karena kita di bleaching Rambutnya kan pasti yang bagian bawah itu kering banget Jadi caranya Itu yang dipakein shampoo Cuman di kulit kepalanya aja Sedangkan bawahnya tuh nanti Tinggal disirem aja pake air Kan nanti busanya turun Dan itu akan ngebantu ngebersihin Si batang rambutnya Jadi gak usah diusak-usak pake shampoo Itu udah cukup Biar rambutnya juga gak kering lagi Nah tahap selanjutnya itu ada hair conditioner Dan juga hair mask Nah cuman kebaikan orang tuh taunya Pakainya adalah shampoo Hair conditioner baru hair mask Nah sebenernya itu salah Jadi sebenernya yang dipake pertama tentunya adalah si shampoo nya Nah pakenya tahap kedua Kalo kalian pake hair mask Itu hair mask jadi tahapan kedua Karena si shampoo kan tadi fungsinya itu untuk membuka kutikula rambut Nah si hair mask ini untuk masukin lagi vitamin-vitamin ke rambut gitu Terus baru terakhir ditutup dengan hair conditioner Nah sekarang aku mau ngebahas produk yang aku pake Aku mau ngebahas conditionernya dulu aja kali ya Untuk conditioner sama kaya shampoo aku gak ada satu produk yang spesifik banget Harus aku pake berulang-ulang Cuman kalo yang in terms of wanginya yang paling aku suka Ini adanya dari Lush Ini yang American Cream Nah ini tuh sebenernya untuk kondisi rambut aku kurang untuk melembabkan Aku beneran pake ini tuh cuman butuh wanginya aja Karena wanginya seenak itu Jadi aku kadang pake ini Cuman untuk nambah nutrisinya lagi Aku pake dua hair mask Cuman gak dipake baru barengan Jadi aku ganti-ganti Aku pakenya dari Ellipse dua-duanya Ini ada yang pro keratin kompleks sama yang satunya lagi ini Nutricolor Kenapa aku pake dua? Karena aku membutuhkan dua nutrisi yang berbeda untuk rambut aku Pertama aku pake yang Nutricolor ini Karena untuk melindungi warna rambut aku supaya lebih awet Dan ini juga ngebantu juga buat ngelembabin dan bikin rambut aku lebih halus Karena aku selain sering diwarnain Aku juga setiap hari, hampir setiap hari itu adalah blow dry rambut Sama nyatok dan sekarang kan lagi sering mal syuting di FB kan gitu Jadi aku butuh banget hair mask yang melembabkan Jadi aku pakenya si Ellipse ini yang pro keratin kompleks Karena dia itu ada keratin kompleksnya Untuk ngejaga keratin-keratin di rambut Biar gak cepet rusak Dan ada juga jojoba oil yang melembabkan Sama dia tuh ngebantu banget buat rambut aku gak megar gitu Jadi kayak sekarang aja ini tuh aku nyatoknya semalam Tapi sampe sekarang udah aku uok-uok Gak berantakan rambutnya Masih in place dan bahkan goyang gitu Nah ini karena ini produknya Jadi aku pakenya dua ini Nah pakenya gimana itu suka-suka aku aja sih Dilihat kebutuhannya gimana Kalau misalnya aku lagi butuh rambut yang liat lebih kinclong warnanya Itu aku akan pake yang ini yang nutricolor Lebih kebanyakan sih aku pakenya yang ini sih Yang pro keratin karena aku lebih sering untuk nyatok rambut Tahapan terakhir aku dalam Ini saat di kamar mandi ya prosesnya gitu Adalah aku menggunakan ini Ini Yves Rose yang brilliant shine Jadi dia itu sebenernya rinsing vinegar Fungsinya untuk kulit kepala Jadi kalian pernah sih ngerasa Kalau misalnya kayak kalian garuk kulit kepala tuh kayak ada build up Nah build up itu tuh dihasilkan dari Petumpukan sisa kondisioner Shampoo yang gak bisa terbilas dengan bersih dengan air Jadi perlu ditambahin ini untuk ngebersihin kulit kepalanya lagi Nah kalau kalian mau rambutnya sehat Itu juga merawatnya bukan cuma dari batang rambut sih sebenernya gitu Jadi perlu dari kulit kepalanya juga Sama sebenernya kita nge-treat kulit kepala tuh kayak kulit muka gitu loh Jadi kalau misalnya banyak sel-sel kulit matinya Itu yang terjadi adalah kulitnya jadi gak sehat kan Nah itu juga dengan rambut Jadi si follicle rambut yang mau tumbuh itu jadi susah Dan itu bikin rambut rontok juga Sama ketombean Makanya lumayan penting pake ini Cuman kalau aku pake si Rinsing Vinegar ini Paling seminggu cuma sekali gak sering-sering Selesai dari produk-produk ini semua yang shampoo, conditioner, dan Rinsing Aku ada pake vitamin juga tentunya itu wajib banget Kalau cuma pake conditioner, pake hair mask doang tuh gak cukup banget sih untuk rambut aku Jadi aku pake 2 vitamin Sama kayak hair masknya tadi aku juga pakenya dari Ellipse Dan dari 2 produknya berbeda Jadi ini aku pake yang Nutricolor Sama kayak hair masknya tadi ini untuk melindungi warna rambut aku Biar keliatannya lebih glossy juga sama lebih awet Ini tuh aku lebih sering pake Karena aku sering keramas kan Jadi ngaruh banget bikin warna rambut tuh cepet hilang Sama lebih keliatan kusam gitu Jadi aku lebih pake ini setiap hari Biasanya aku pakenya itu 2 butiran 2 butiran kayak gini untuk rambut aku Karena rambut aku tuh kebel Aku pake buat seluruh rambut Biasanya aku fokusin dari setengah kuping gini ke bawah Dan tetesan terakhir tuh lebih banyak aku fokusin di ujung rambut sini Karena ini yang lebih gampang kering Yang gampang frizzy sama yang lebih gampang bercabang gitu Jadi bisa dibilang kayak seminggu 4 kali tuh Aku lebih sering pake yang ini Cuman kalau memang aku lagi mau nyatok banget Kayak lagi syuting gitu segala macem Aku baru pakenya yang ini Ini tuh yang Prokeratin Complex Jadi memang dia lebih bagus untuk rambut yang sering dicatok sih Jadi melindungi rambut juga dari panasnya catokan kita Jadi rambutnya nggak crispy, nggak frizzy Nah ini tuh aku pakenya saat-saat aku mau catokan Jadi itu semua produk yang aku pake Nah pakenya tuh gimana sih? Kalau ini sih yang jelas hair vitamin aku pake Setiap hari apalagi kalau aku habis kramas gitu Ini harus dipake wajib Kalau nggak rambut aku akan berasa kering Megar terus sama gampang kusut lah istilahnya Jadi ini harus dipake Cuman untuk kayak hair mask itu ya dipake sesuai kebutuhan aku aja Kalau misalnya aku ngerasa rambutnya lagi kering banget Bisa aku pake siap hari sih gitu Jadi ini tuh semua disesuaikan aja Cuman kalau ini memang takerannya udah kalau buat aku mati Cuman bisa dipake seminggu sekali Jadi itu dia tadi hair care routine aku Yang aku pake selama ini Yang untuk menjaga rambut aku tetap terlihat halus dan lembut Walaupun dia sering diwarnain Dari semuanya ini sebenernya yang paling lagi aku suka adalah Ellipse Karena itu yang ngaruh banget sih Hair oil yang paling ngaruh bikin rambut aku keliatan glossy Sama aku mau kasih tau kalau Ellipse itu juga akan ada di Jakarta X Beauty Dan mereka punya banyak banget promo menarik Contohnya promo yang baru aku dapet bucarannya adalah Kalau misalnya kalian beli 3 pro keratin kompleks ini Beli 3 dapet 1 gitu Jadi lumayan banget Terus selain ada yang ini tuh ada beberapa deals-deals lain Yang sayang banget kalau dilewatkan Dan Ellipse ini tuh lokasinya ada di beauty tent Jadi jangan lupa mampir ke bootnya Ellipse Saat mampir ke Jakarta X Beauty 2019 Nah kalau misalnya kalian masih gak percaya dengan review aku Silahkan buka FB Apps Disana pasti udah ada banyak banget review produk-produk yang aku mention disini Biar kalian lebih terrecuni saat nanti dateng ke Jakarta X Beauty Sampai terakhir aku mau ngingetin Jangan lupa untuk subscribe sama like this video Sama nyalain juga bell notifikasi Supaya kalian tau kapan Femil Lily upload video terbaru Sama boleh lah komen di bawah kira-kira mau liat hair care routine siapa lagi sih dari FB Apps yang lainnya Jadi segitu dulu See you guys di Jakarta X Beauty 2019 Bye Bye sub indo by broth3rmax